Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia dan kita sudah bersama Om Dudejek lagi ya teman-teman ya dan untuk di versi terbaru, aku akan coba ya teman-teman untuk membebaskan Richie ya teman-teman ya sepertinya untuk video kali ini, aku akan coba bagaimana kita membebaskan Richie yang sekarang ada di penjara ya teman-teman ya untuk di versi 0908B ya teman-teman ya nah ini update-an yang B ya aku teman-teman oke untuk request-request teman-teman yang di video sebelumnya, yang sudah komentar belum aku bikin ya, nanti kita akan bikinkan tapi untuk sementara, aku coba cari tahu dulu nih apakah ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan biar kita gak main dengan Jack terus ya aku coba untuk membebaskan Richie terlebih dahulu guys kita menuju ke kantor polisi Dudes oke teman-teman, pertama-tama kita akan mengunjungi dulu kita akan mengunjungi dulu Abang Richie ya Abang Richie sepertinya masih di dalam eh dimana dia oh itu dia teman-teman eh Abang Richie oh ternyata langsung mulai saja teman-teman nah ini dia awal mula cerita Abang Richie ya teman-teman ya Abang Richie dan Jack awal mula mereka adalah sekelompok pencuri di bank ya teman-teman wuh dan mereka ini bersama Kiril ya nah mereka mau kabur ceritanya tapi ban mereka diculi oleh si rambut segitiga ya teman-teman lalu ini pencuri nih nah ternyata mereka memakai taksi ya teman-teman duber taksi dan Kiril berserta Richie menemukan si anak pang yang pakai motor jadul ya motornya diambil guys nah ini dia lah lalu dibawa kabur lah oleh mereka berdua nih oleh Richie dan Kiril dan mereka dikepung oleh para polisi kota Dudes datanglah Dudejek eh itu bukan Dudejek sepertinya Chad ini Chad ya teman-teman ya nah datanglah Chad menolong menggunakan helikopternya lalu Richie ditinggal sendirian oh my god dan ternyata Jack sepertinya tidak ada di cerita ini ya Jack sepertinya tidak ada di cerita ini teman-teman dan akhirnya Richie pun tertangkap jadi begitu ya teman-teman untuk kronologi atau alur cerita penangkapan si Richie ya teman-teman nah untuk si Chad kan rambutnya sama nih kayak kayak si Jack ini kan cuman dia ada hitam ya teman-teman kalau Jack ada hitam ya kalau Chad kan agak putih nah lalu dia betul nah sekarang kita disuruh untuk menemui Kirill ya teman-teman ya oke oke uang Richie aku pamit dulu ya kita akan coba untuk mengunjungi si itu ya si Kirill ya teman-teman ya tapi kayaknya gak cukup waktunya teman-teman nah jadi teman-teman seperti itu ya itu tadi barusan adalah cerita dari Richie ya kronologi Richie ditangkap sama para polisi ya teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton kita akan lanjutkan lagi untuk misi membebaskan Richie di episode selanjutnya teman-teman sampai jumpa lagi and bye-bye bye 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 selamat menikmati